Halo guys, nama saya Danis Tisyaloho, kelas 11 Ipadua. Selamat datang di channel saya. Ketian kewirausahaan. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudiluhur, gagah berani, dan berwata agung. Usaha berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu. Sedangkan, wirausahawan menurut Joseph Schumpeter 1934 adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi-kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk, pertama, mengenal produk baru. Kedua, memperkenalkan metode produksi baru. Yang ketiga, membuka pasar baru. Keempat, memperoleh sumber pasukan baru dari bahan atau komponen baru. Kelima, menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Dari arti wirausaha dan wirausahawan tadi, maka pengertian kewirausahaan dapat kita artikan sebagai berikut. Yang pertama, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikannya sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, dan proses hasil bisnis. Kedua, kewirausahaan adalah orang yang memiliki kemampuan, melihat, dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat. Yang ketiga, kewirausahaan adalah orang yang mengambil resiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan mengelola suatu bisnis menerima imbalan jasa berupa profit non-finansial. Yang ketiga, kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan. Siasat, kiat, adalah proses dalam menghadapi tetangan hidup. Yang ketujuh, kewirausahaan adalah suatu sifat keberanian, keutamaan, dalam keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Yang kedelapan, kewirausahaan dideponisikan sebagai bekerja sendiri. Etika Wirausaha Dalam etika berusaha, perlu ada ketentuan yang mengaturnya. Yang pertama, sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam negara atau masyarakat. Yang kedua, penampilan yang ditunjukkan oleh seorang pengusaha harus setelah lalu apik, sopan, terutama dalam menghadapi situasi atau acara-acara tertentu. Yang ketiga, cara berpakaian pengusaha juga harus sopan dan sesuai dengan tempat dan waktu yang tertentu. Yang keempat, cara berbicara seorang pengusaha juga harus mencerminkan usahanya. Sopan, penuh tata kerama, tidak menyingkung atau mencelak perkataan orang lain. Yang kelima, gerak-geri pengusaha juga dapat menyenangkan orang lain. Hindarkan gerak-geri yang mencurigakan. Kemudian, etika dan norma yang ada di dalam benak dan jiwa setiap pengusaha adalah kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, saat aturan, suka membantu, komitmen dan menghormati, mengejar prestasi. Tujuan etika yang selalu ingin dicapai seorang pengusaha adalah untuk persahabatan dan pergaulan. Yang kedua, menyenangkan orang lain. Yang ketiga, membujuk pelanggan. Yang keempat, mempertahankan pelanggan. Yang kelima, membina dan menjaga hubungan. Manfaat kewirausahaan. Yang pertama, menambah daya tampung kerja sehingga mengurangi pengangguran. Yang kedua, sebagai generatur pembangunan lingkungan, pribadi, distribusi, pemeliharaan, lingkungan, dan kesejahteraan. Ketiga, memberikan contoh sebagai seorang pekerja keras, tekun, dan memiliki pribadi yang unggul yang patut untuk diteladani. Yang keempat, berusaha mendidik karyawannya menjadi orang yang mandiri, disiplin, tekun, dan jujur dalam menghadapi pekerjaannya. Yang kelima, berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, tidak poya-poya, dan tidak boros. Oke, sekian dan terima kasih.